Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Mabiyina Muhammadin ibni abdillah wa ala alihi wa sahlihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wa ala amma ba'du Hadirin jama'ah yang dimuliakan Allah Sesuai dengan dari pendahuluan Judul yang akan kita bahas Fikih prioritas Beda dengan fikih pada umumnya yang bicara tentang Bagaimana wudhu, sholat, puasa, zakat, haji, dan nikah, dan sebagainya Nah, fikih prioritas ini kita tidak bicara tentang hukum-hukum Tapi lebih merupakan bagaimana kita pandai Mendahulukan hal-hal yang lebih penting dari yang penting Cuma, istilah ini memang dikembangkan oleh banyak kalangan Di antaranya misalnya Dr. Yusuf Al-Khortowi menulis sebuah buku dulunya Fikhul Awlawiyah Fikih Awlawiyah Awlawiyah itu berarti ini, prioritas Tapi sebenarnya apa yang beliau tulis itu bukan fikih Karena Fikih itu kan bicara tentang hukum, halal, haram, dan sebagainya Tapi beliau menyebut istilah Fikih itu dalam arti bahasa secara baku Di mana arti kata Fikih itu memang paham Mengerti secara mendalam Jadi tahulah seperti apa Mana yang harus diprioritaskan Padahal kan kalau kita bicara Fikih secara istilah Itu artinya kan Al-ilmu bil-ahkamis syar'iyah Al-amaliyah Al-mustambatah Al-muktasab min adil latiha atafsiriya Ilmu tentang hukum-hukum Yang sifatnya implementatif, praktis Yang dikerjakan secara nyata Ya seperti gerakan sholat, gerakan tawaf, dan sebagainya Yang diambil dari dalil-dalil yang merinci Quran, sunnah, ijma, qiyas, dan seterusnya Itu kalau kita bicara Fikih secara istilah Tapi istilah yang Fikih yang ini Ini bukan secara istilah Ini artinya secara bahasa saja Artinya memahami sekala prioritas gitu Atau saya buat tag lainnya adalah Mendahulukan yang lebih penting dari yang penting Ada jenjang lebih penting, penting, kurang penting, tidak penting Atau tidak ada gunanya malah gitu misalnya Nah yang jelas itu ada skala-skalanya Nah sebelum kita masuk kepada contoh-contoh Mana yang penting, yang lebih penting, dan sebagainya Kita akan bicara dulu tentang urgensinya Kenapa kita harus bahas Fikih prioritas ini Yang pertama tentu Karena itu bukan perintah syariah Dari Allah subhanahu wa ta'ala Mewajibkan kita untuk selalu seimbang Meletakkan sesuatu pada tempatnya Kalau kita baca dalam surat ar-Rahman itu Ada salah satu di antara ayatnya berbunyi Allah meninggikan langit itu Dan meletakkan mizan Mizan itu bukan penerbit buku Mizan itu imbangan artinya Maka kalian tidak boleh berlebihan dalam menimbang sesuatu Harus pas sesuai dengan kadar, ukuran, dan prioritasnya Dan tegakkanlah keseimbangan itu Bilkisti dengan seadil-adilnya Dan kamu jangan mengurangi-urangi timbangan Nah ini kan ayat luas ya maknanya Nah salah satu makna yang bisa kita tarik Dari sekian banyak tafsir, ma'ani, dan seterusnya Adalah kita diwajibkan untuk Mengetakkan segala sesuatu sesuai dengan porsinya Porsi dan skala prioritasnya Mana yang harus didahulukan Mana yang bisa ditunda Dan seterusnya, dan seterusnya Dan kalau kita belajar ilmu fikih Memang ada berbagai timbangan Kita mengenal ada yang namanya hukumnya wajib Ada yang sunnah, gitu kan Dalam hal harangan Ada yang haram, ada yang makruh, gitu Nah maka setiap orang itu tidak bisa disamakan Dia harus meninggalkan semuanya Misalnya, tidak bisa Ada yang memang harus dia prioritaskan untuk ditinggalkan Tapi barangkali ada hal-hal yang masih wilayahnya Katakanlah ikhtilaf, ada wilayahnya Cuman makruh saja, gitu Tidak sampai haram, cuman makruh Nah, tidak boleh disamakan Jengkol, misalnya gitu ya Dengan babi, gitu Walaupun dua-duanya tidak disukai Ya, kalau babi jelas haramnya Berarti mutlak, kita tidak boleh memakannya Tapi kalau jengkol, gitu ya Ya, para ulama Bilang, ya itu makruh, gitu Jadi, halal apa enggak? Ya, halal sih Cuman kurang disukai Nah, kalau kita disuruh Dipaksa Dikasih Laras pistol Di pelipis kita Ini, babi apa jengkol? Jawabannya Jengkol Jengkol Kan begitu Wah, tapi jengkol itu tidak disukai Ya, sekarang pilihannya ada dua Antara yang haram Haram asli Mutlak dengan Yang Makruh-makruh saja Berarti kan ada skala tuh Prioritas Nah, di situ Perlu kita Apa namanya Belajar tentang mana yang lebih utama Mana yang bisa ditunda Kemudian Ini juga merupakan sunnatullah Ya, bahwa Allah itu ketika menciptakan manusia Itu kan pakai kadar juga Pakai ukuran, gitu lah Dan yang namanya ukuran itu setiap Katakanlah setiap organ pada tubuh kita pun Itu beda-beda ukurannya Walaupun terbuat dari bahan yang sama Antara rambut dengan alis Ternyata itu punya sistem kepanjangan yang Pertumbuhan yang beda ukurannya Rambut tuh panjang Terus dipotong Tumbuh lagi Dipotong Tumbuh lagi Dipotakin pun Tumbuh lagi juga, gitu Tapi alis, gitu ya Kalau dibotakin itu tumbuh Tapi kalau udah sampai segini nih Seperti kita semua Berhenti dia panjangnya Bayangin kalau alis itu Gak berhenti panjangnya Ini kan nutupin ini kan Mata kita Ini kalau dipanggil Assalamualaikum Buka dulu Waalaikumsalam Alisnya Gak punya skala prioritas berarti Nah, itu kan Kalau kita lihat dalam sunnatullah Dalam alam kita ini Dalam tubuh kita Semua tuh sudah ada kadarnya Sudah ada ketentuannya Ya, katakanlah atmosfer Yang ada di Bumi kita ini Tekanannya itu Satu atmosfer, gitu Kita kalau naik ke atas Ke atas Ke atas Makin tinggi Makin tinggi Kan tekanan udara Makin Berkurang Coba aja jalan naik Ke atas puncak Himalaya Ketinggian 8.800 meter Susah nafas, gitu Apalagi kalau kita naik pesawat Terbang Dengan ketinggian berapa 27.000 kaki Misalnya, gitu Ya, udara disitu tipis banget Tekanannya juga Sudah Di bawah dari satu atmosfer, gitu Sehingga kalau Misalnya ada yang iseng Buka jendela, gitu Kan, bus Keluar semua itu Udara yang di dalam Karena tekanannya lebih tinggi Botol itu Botol minuman kita Ya, kalau kita Apa namanya Dari darat, gitu Itu kan Udaranya ketekanan Satuan atmosfer Begitu kita udah di atas Di ketinggian 11 km Dari permukaan laut Tekanannya Walaupun kita dalam pesawat Tekanannya juga berkurang, gitu Nah, botolnya itu kayak Menggelembung, gitu Begitu kita buka Jus, gitu Atau kebalikannya Botol itu kita tutup Dari ketinggian itu Begitu kita landing Botol itu keripat, gitu Dia menyusut Kenapa? Karena tekanan di dalam botol itu Lebih rendah Nah, ini kita ngomong fisika, gitu Tapi maksud saya adalah Bahwa Allah ketika menciptakan Segala sesuatu itu Detail Dan ada ukuran-ukurannya Nah, kita diwajibkan Meletakkan segala sesuatu itu Sesuai dengan ukuran-ukurannya Tidak boleh terbawa oleh Perasaan Oleh emosi Oleh selera Oleh, apalagi Semangat Yang membuat kita menjadi Tidak lagi Objektif dalam berpikir Itu poinnya Kemudian Adil Ya, keadilan itu Sesuatu yang Mutlak Suami yang Tidak adil pada istrinya Kata Allah Nanti ketika dia Dibangkitkan di hari kiamat Jalannya miring Gitu ya Tidak tahu Jalannya miring Apa begini Atau bagaimana Gitu Tapi Keadilan itu menjadi Sesuatu yang Sifatnya mutlak Harus ada Nah Adil itu secara bahasa Kan artinya Menempatkan sesuatu Pada tempatnya Gitu Jangan sampai Yang bukan tempatnya Dipaksakan disitu Ya Istilahnya Kalau dalam bahasa Management itu Right man on the right place Gitu Orang yang benar Pada tempat yang benar Gitu Nah ini Kemampuan untuk Meletakkan sesuatu yang Tepat sesuai dengan Tempatnya ini Ini kalau memang Pinter Jago Sangat efektif Hasilnya Katakanlah misalnya Gini Ada prajurit Budok Gitu Prajurit mungkin Karena Kena pecahan granat Telinganya Budok Kalau ngomong Mesti keras-keras Gitu kan Nah kalau yang Gak paham Ini komandan Udah Suruh pulang kampung Udah loh Pensiun aja Gak ada gunanya Apa namanya Disuruh-suruh Mesti tereak-tereak Tapi kalau Komandanya pinter Dia ditempatkan Di tempat orang Nyundut meriam Gitu kan Sebab kalau Telinganya normal Dikit-dikit Nyundut Dia harus tutup telinga Orang budak Nyantai aja Cus dur Nyantai aja Dia gak boleh Tutup-tutup telinga Itu kan Lebih bermanfaat Gitu Nah tinggal melihat Tiap orang Potensinya apa Nah dia harus Ditempatkan Sesuai dengan Tempat yang Memang sesuai dengan Dia Dan kebanyakan Kita di Indonesia Ini ya Begitu banyak Sarjana Yang bekerja Bukan pada Bidang yang pernah Dipelajarinya Bukan disini Bukan disana Yang dia pelajari Apa Yang dia kerjain Apa Itu kagak Konek Kagak nyambung Termasuk Apa namanya Kampus-kampus Kita itu Kebanyakan begitu Institut Institut Pertanian Begor Wah Semua sarjananya Itu Bekerja Tapi Tidak ada Satupun Yang jadi Petani Produktif Ya Kalau kita Meletakkan Seluruh Pada tempatnya Skala Prioritas Benar Tentu Hasilnya Jadi akan Bagus Kelihatan Ada Produktivitas Yang bisa Kita Ambil Dan Yang paling Penting Dari Semua Kita Bisa Keluar Dari Masalah Umat Islam Ini Problematikanya Kusut Dan Blunder Muter Itu Gara-gara Salah Satu Yang paling Utama Tidak Bisa Menempatkan Mana Yang Seharusnya Menjadi Skala Prioritas Ibarat Orang Nebang Pohon Benar Si Kalau Yang Nebang Pohon Yang Penting Kita 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 Putuskan Tapi Nebang Pohon Kalau Mulai Dari Daun Repot Daun Petik Dulu Semua Petik Batang Potek Potek Terus Lama Lama Kulit Pakai Sile Pakai Kater Gitu Yang Selesai Selesai Karena Kita Mengulai Dari Sesuatu Yang Tidak Realistis Nebang Pohon Yang Bener Itu Pangkalnya Ambil Gergaji Besi Kotong Pohon Itu Selesai Kita Ambil Masalah Dari Pangkalnya Dan Bukan Dari Ranting Ranting Atau Furuh Yang Enggak Selesai Selesai Ujung Ujung Itu Yang Kita Bicarakan Tentang Urgensi Fikih Prioritas Nah Sekarang Kita Bicara Tentang Bidangnya Dalam Bidang Apa Saja Kita Harus Menerapkan Fikih Prioritas Ini Ya Dalam Semua Bidang Intinya Seluruh Kehidupan Kita Harus Kita Pandai Faham Fakih Dalam Meretakkan Mana Skala Prioritas Itu Nah Yang Saya Sampaikan Disini Cuma Beberapa Contoh Saja Misalnya Prioritas Dalam Membangun Sumber Daya Manusia Itu Yang Kemudian Misalnya Prioritas Dalam Masalah Mendahulukan Ilmu Dari Amal Itu Juga Sering Dilupakan Prioritas Dalam Masalah Fatwa Fatwa Fikih Itu Juga Sering Blunder Sering Muter Muter Kemudian Juga Prioritas Dalam Masalah Ibadah Sehari Hari Ini Beberapa Contoh Saja Prioritas Dalam Masalah Melayani Dan Membangun Umat Kemudian Prioritas Dalam Masalah Bagaimana Kita Mendahulukan Larangan Kan Larangan Dalam Agama Itu Banyak Mana Yang Harus Dahulukan Dan Mana Yang Bisa Dikesampingkan Atau Ditaruh Di Urutan Berikutnya Atau Juga Prioritas Dalam Dakwah Kita Akan Bahas Satu Persatu Dengan Contoh Contohnya Kita Mulai Dari Yang Pertama Prioritas Membangun Sumber Daya Manusia Jadi Sebenarnya Ketika Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Itu Memberikan Kabar Gembira Sebenarnya Nabi Juga Sambil Mewanti Wanti Juga Jangan Juman Besar Jumlahnya Doan Tapi Kualitasnya Juga Jangan Lupa Maka Itu Nabi Pernah Bersabda Nanti Di Akhir Zaman Kalian Akan Dikerubuti Oleh Umat Yang Lain Para Sahabat Yang Lagi Asik Asik Mendapatkan Kabar Gembira Tiba Tiba Jadi Kaget Loh Makanya Kita Mau Jadi Paling Besar Kok Tiba Tiba Anda Berbicara Tentang Besar Tapi Kemudian Dikerubuti Oleh Umat Yang Lain Kenapa Apakah Ada Terjadi Gerak Parabola Sekarang Kecil Kemudian Besar Besar Terus Kalau Sudah Sampai Titik Yang Paling Tinggi Kita Runtuh Lagi Dari Segi Jumlah Mengecil Lagi Jadi Minoritas Kata Nabi Enggak Kalau Bicara Jumlah Kalian Terus Naik Terjadi Ledakan Penduduk Dimana Mana Coba Aja Lihat Di Gaza Di Palestina Diserbu Oleh Israel Dihujani Bom Begitu Di Sensus Penduduk Bukan Berkurang Bukan Bertambah Kenapa Rupanya Malam Siang Malam Itu Mereka Perang Siang Perang Malam Perang Kalau Siang Lewat Israel Malam Lewat Bidinya Jadi Produksi Anak Jalan Terus Yang Mati Banyak Yang Lahir Banyakan Lagi Itu Yang Bikin Orang Orang Di Eropa Pada Pusing Juga Belanda Misalnya Itu Kan Pernah Salah Satu Aktivis Partai Katolik Bikin Sebuah Film Yang Disebarkan Lewat Jaring Sosial Ingat Ya Film Fitna Dalam Film Menggambarkan Ini Kalau Dibiarkan Populasinya Orang Islam Di Belanda Lama Lama Belanda Jadi Negara Islam Karena Orang Belandanya Itu Pada Nggak Suka Menikah Nggak Suka Melahirkan Anak Nggak Suka Bikin Keluarga Ini Imigran Imigran Bikin Anak Banyak Lama Lama Populasi Islam Jadi Berkuasa Maka Salah Satu Warning Mereka Terhadap Dunia Katakanlah Itu Ledakan Berdokuman Islam Jadi Kata Nabi Kalau Urusan Jumlah Kalian Tidak Masalah Yang Dikkhawatirkan Adalah Sumber Daya Manusianya Wala Kinnakum Gosa Unka Gosa Issyil Mutu Kualitas Bobot Kalian Itu Yang Kata Nabi Seperti Busa Yang Dipermainkan Ombak Nah Busa Yang Dipermainkan Ombak Itu Kan Kalau Kita Lihat Secara Fisik Putih Warnanya Meriah Banyak Tapi Sebentar Kemudian Sirna Hilang Tergantung Ombak Itu Pergi Kemana Disitulah Buih Itu Ikut Sama Ombak Di bawahnya Ada kekuatan Yang Lebih Besar Itu Penggabaran Nabi 14 Abad Yang Lalu Dan Ternyata Sekarang Inilah Kita Dapatkan Kalau Bicara Jumlah Islam Sedunia 1,5 Milyar 200 Jutanya Ada Di Indonesia Makanya Kalau Kita Bicara Kuota Yang Disepakati Di Negara Negara Anggota Konferensi Apa Organisasi Konferensi Islam Gitu Ya Apalah Gitu Kalau Inggris OIC Saya Tahu OIC Itu Kesepakatannya Bahwa Setiap Negara Yang Tergabung Dalam Oki Itu Tidak Boleh Mengirim Jamaah Haji Melebihi Seperseribu Dari Jumlah Umat Islam Nah Bicara Begitu Berarti Paling besar Indonesia 200 Juta Kita Ini Muslim Di Indonesia Berarti 200 Ribu Itu Pun Sudah Entah Negosiasi Lagi Tambahin Lagi Tambahin Lagi Maka Kalau Kita Haji Mekah Madinah Jeddah Itu Kebanyakan Orang Indonesia Saking Banyaknya Orang Indonesia Sampai Pendagangnya Pun Bisa Bahasa Ini Bahasa Nomor Satu Di Saudi Arabia Itu Arab Nomor Dua Indonesia Kita Bisa Belanja Pake Duit Rupiah Dengan Bahasa Indonesia Sampai Sampai Ada Pedagang Dari Afrika Dia Buka Toko Yang Isinya Sovere Sovere Buat Khusus Orang Indonesia Dia Nggak Pakai Real Pakai Rupiah Gijedah Namanya Ali Tapi Dia Kasih Nama Tokonya Ali Murah Namanya Sudah Ali Murah Saya Masuk Kebagian Belakang Saya Bilang Ini Karpet Bagus Harganya Pakai Rupiah Bapak Beli Disini Terima Langsung Di Rumah Kok Bisa Kan Ini Karpet Gede Besar Nggak Apa Saya Punya Cabang Di Tanah Abang Itu Si Ali Itu Orang Indonesia Ali Afrika Tapi Dia Punya Toko Di Tanah Abang Karena Dia Tahu Potensi Terbesar Jama'ah Haji Sedunia Itu Adalah Indonesia Gitu Jadi Kalau Kita Di Mekah Di Madinah Nyasar Tenang Aja Pasti Orang Indonesia Disitu Jadi Bahasa Kedua Disana Yang Apa Saya Punya Teman Yang Tinggal Di Qatar Kalau Kita Mau Umroh Nggak Usah Pakai Ikut Jama'ah Travel Travel Bisa Kita Bawa Mobil Aja Sendiri Berangkat Subuh Sampai Di Mekah Itu Kira Kira Insya Manalah Kebali Itu Di Perjalanan Pasir Kan Suka Ada Rest Area Dia Nggak Bisa Bahasa Arab Karena Tinggal Di Qatar Seperti Expatria Itu Bisa Bahasa Inggris Pedagang Yang Di Area Nggak Bisa Bahasa Inggris Bisanya Bahasa Arab Dia Cuma Beli Air Di Galon Water Water Arab Bingung Apa Gitu Tapi Dia Bilang Pakai Isyarat Gitu Udah Cari Sendirilah Gitu Di Meja Kasir Pendagang Arab Film Oh Air Bisa Bisa Orang Membantu Saya Dari Zaman Saya Kecil Orang Indonesia Semua Ini Kalau Kita Bicara Jumlah Umat Islam Sedunia Paling Besar Indonesia Gitu Jadi Bisa Jadi Kembali Lagi Masalah Seperti Dulu Imam Masjid Haram Orang Indonesia Bisa Jadi Gitu Pembanyakan Orang Indonesia Di Sana Termasuk Diyuk Sekarang Pak Samsi Ali Itu Orang Indonesia Imam Besar Masjid Yang Ada Di New York Gitu Dan Di Beberapa Negara Yang Lain Itu Luar Biasa Nah Cuman Kan Kita Kalau Kita Bicara Tentang Kualitas Sumber Daya Manusia Kita Keislamannya Kayak Apa Nah Itu Yang Susah Gitu Karena Kebanyakan Kita Islam Itu Islam Turunan Aja Beragamanya Pun Ya Agama Sebagaimana Yang Kita Dengar Dengar Saja Itu Amerika Sudah Di Islamkan Oleh Orang Jawa Sejak Ratusan Tahun Yang Lalu Bangsa Apa Namanya Negara Suri Surinam Itu Muslim Disana Itu Dan Mereka Pakai Bahasa Jawa Berkomunikasinya Bahasa Cilacap Ngapak Kepriwek Ngomong Ngomong Begitu Dan Hebatnya Mereka Tetap Sholat Disana Beda Sama Budak Budak Afrika Yang Sampai Sana Mereka Di Orang Jawa Tidak Jadi Orang Kristen Mereka Jadi Orang Islam Tetap Sholat Tetap Ngadep Ngulon Karena Diajarin Makiyah Nek Sholat Iku Marpoh Ngulon Ngulon Kebarat Yang Diajarin Di Kampung Dulu Ngadep Kebarat Sampai Di Amerika Dia Ngulon Juga Gitu Bodo Amat Yang Merti Ngulon Kata Mbak Kiai Produk Kultur Budaya Memang Itu kuat Cuman Ya tadi Kualitasnya Rendah Kuatnya Kuat Tapi Kualitasnya Rendah Nah Maka Sekarang Ini Yang Menjadi Skala Prioritas Kita Memang Mengembalikan Orang Kristen Ke Islam Itu Bagus Menjaga Benteng Benteng Kita Di Perbatasan Yang Sering Dikristianisasi Bagus Tapi Jangan Lupa Ada Yang Lebih 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 Gimana Caranya Kita Melahirkan Ini Para Ulama Pengajar Guru Dosen Yang Mengerti Agama Islam Sebab Dari Situlah Sebenarnya Nanti Ilmu Ilmu Keselaman Itu Bisa Disampaikan Contoh Kita Muslim Perkotaan Kita Kan Gak Dapat Gizi Yang Baik Tentang Agama Sejak Kita Masih SD SMP SMA Kita Gak Dapat Gizi Yang Baik Tentang Ilmu Agama Makanya Sudah Kini Hari Baru Rajin Sholat Sudah Kini Hari Baru Bicara Tentang Wah Pengen Dakwah Pengen Jadi Aktivis Pengen Jadi Macem Macem Pengen Belajar Ikro Misalnya Gitu Masalah Kita Kekurangan Ulama Kekurangan Ulama Kekurangan Pengajar Kekurangan Guru Dosen Yang Betul Memahami Syariat Islam Secara Benar Guru Guru Kita Dosen Dosen Kita Pengajar Kita Kebanyakan Ya Produk Asal Jadi Yang Penting Lulus Yang Penting LC Kita Kebanyakan Masih Berfikir Asal LC Berarti Ustaz Asal LC Berarti Ngerti Syariah Padahal Enggak Coba LC Itu Apa Lulusan Condek LC Itu Gelar Untuk S1 Di Negara Timur Tengah Seluruh Gelar S1 Itu Pakai Gelar LC Apa Saja Fakultas Ada Fakultas Sastra Ada Fakultas Apa Namanya Yang Jadi Wartawan Jurnalistik Dan Sebagainya Saya Dulu Sering Ngaji Sama Ustaz Ustaz Yang LC Begitu Sekarang Saya Buka Biografinya Wah Wartawan Wah Ternyata Bidangnya Bukan Itu Pantusan Dulu Gue Tanya Dia Tidak Bisa Jawab Kenapa LC Tapi Bukan Orang Yang Ngerti Syariah Itu Yang Jadi Masalah Kita Sudah Melek Agama Melek Informasi Keislaman Kadang Kadang Terkecoh Apalagi Yang Lebih Awam Lagi Begitu Lihat Peci Baju Koko Tasbih Sorban Muter Ustadz Gitu Kan Iyalah Apalagi Pinter Melawak Apalagi Masuk TV Apalagi Ya Sudahlah Jadilah Para Sumber Gitu Ya Yang Mereka Pun Juga Ya Harusnya Tahu Diri Tapi Ya Mumpung Kesempatan Gimana Saya Pernah Ramadhan Yang Lalu Dijemput Sama Salah Panitia Ceramah Ramadhan Buka Puasa Dalam Perjalanan Si Yang Wondang Itu Bilang Gini Ustadz Saya Mau Bikin Pengakuan Nih Sebenarnya Yang Kita Undang Bukan Antum Emang Kenapa Ya Tadinya Ada Ustadz Yang Cukup Terkenallah Selain Nongol Di TV Harusnya Beliau Tapi Ternyata Kita Kurang Sepakat Gitu Maksudnya Kurang Sepakat Gimana Waktunya Dia Gak Bisa Gak Waktunya Bisa Tarif Tarif Minta Berapa Ustadz Gak Minta Gitu Cuman Manajernya Gitu Manajernya Minta 30 Gak Boleh Kurang 30 Saya 30 Juta Untuk Buka Puasa 15 Menit Gitu Ya Wajahnya Pasti Antum Kenal Tapi Maksud saya Ini Masyarakat Kita Yang Panitiasi Tahu Ngapain Kita Ngundang Yang Begitu Gitu Kan Tapi Bos Gitu Ya Yang Punya Perusahaan Dan Sebagainya Pengen Yang Kualitas Seperti Itu Nah Saya Bilang Sebenarnya Gak Salah Ustadz Itu Jadi Ustadz Yang Besar Punya Nama Besar Tapi Mbok Iyo Mbok Iyo Para Ustadz Ya Belajar Yang Benar Juga Gitu Jangan Jangan Mumpung Wah Mumpung Gue Ngetop Drama Sehari Bisa 12 Tempat Dari Subuh Sampai Ketemu Subuh Lagi 12 Tempat Bayangin Terus Belajar Agamanya Kapan Terus Belajar Syariahnya Kapan Terus Belajar Hukum Hukum Masa Umat Mau Dibohongin Terus Dengan Gerakan Gerakan Dengan Koreografi Dengan Lucu Lucuan Gitu Gak Selesai Gak Menyesatkan Masalah Karena Orang Bukannya Mendapatkan Tuntunan Agama Tapi Cuma Sekedar Mendapatkan Tontonan Gitu Cuma Nonton Gitu Nah Yang Udah Sering Mengundang Sering Datang Paling Bilangnya Begini Ustaz Materinya Sama Aji Sama Juga Udah Dari Dulu Begitu Itu Itu Terulang Ulam Itu Kan Bukan Ustaz Motivator Motivator Isinya Itu Juga Cuma Memberi Motivasi 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 Tapi Bukan Ilmu Kalau Ilmu No Saya Bila Tuh Al-Majmu Syaram Haddad 27 Jilid Baca Dalam Rajian Kita Sampai Botak Botak Itu Isinya Ilmu Nah Kebanyakan Kita Tidak Berorientasi Kesana Gitu Ya Maka Muridnya Mahasiswanya Dan Bangsanya Pun juga Gak Pinter Pinter Juga Orang Gurunya Begitu Begitu Maka Dalam Bahasa Arab Ada Ungkapan Orang Yang Gak Punya Apa Apa Dia Gak Bisa Memberikan Apa Apa Nah Begitu Juga Kita Gak Punya Orang Profesional Ya Baik Pegawai Buruh Ilmuwan Yang Betul Ilmuwan Kalau Gelar Sarjana Banyak Saya Dekat Rumah Saya Ada Sebuah Rumah Itu Ada Pengacara Lawyer Saya Hitungin Apa Namanya Titel Gelarnya Itu Itu Gak Muat Papan Namanya Itu Dari Pocok Palingkanan Tung Gak Berhenti Itu M A M B A Apalagi Itu M M Gitu Semua Ada Gelarnya Tapi Begitu Saya Ketemu Orang Gitu Gitu Cuman Celana Celongo Aja Gitu Kan Kenapa Karena Dia Collector Titel Dan Gelar Gitu Nah Itu Bangsa Kita Gitu Bukan Orang Yang Profesional Yang Ditonjol Gelar Gelarnya Gitu Baik Kemudian Nih Kalau Saya Bicara Prioritas Yang Kedua Nih Ilmu Harusnya Diprioritaskan Dari Amal Maksudnya Bukan Berarti Kita Nggak Boleh Beramal Beramal Itu Mending Tapi Kalau Beramal Tanpa Ilmu Itu Bahaya Dan Bisa Merusak Oleh Karena Itu Kita Nih Sebelum Bicara Dakwah Mestinya Belajar Agama Dulu Saya Sering Kali Diprotes Kalau Ngomong Begini Sama Sesama Ustaz Gitu Atau Sesama Orang Yang Ngaku Ustaz Dia Bila Apa Jangan Gitu Ustaz Kalau Semua Mesti Belajar Agama Yang Dalam Dulu Kita Dakwah Dapat Bukankah Nabi Mengatakan Balihu Anni Walau Ayah Sampaikan Tentang Aku Walaupun Cuman Satu Ayat Jadi Walaupun Kita Cuman Tahunya Satu Ayat Kita Wajib Menyampaikan Dia Bilang Begitu Saya Bilang Hadis Itu Tidak Salah Yang Salah Itu Ente Memahaminya Keliru Bukan Kalau Udah Tahu Satu Hadis Berarti Sudah Wajib Dakwah Bukan Sampaikan Tentang Aku Walaupun Satu Ayat Itu Maksudnya Apa Walaupun Bisanya Nyampein Cuman Satu Ayat Nggak Apa Sampaikan Tapi Ente Itu Harus 6600 Sekian Ayat Kuasain Dulu Ilmunya Sebab Antara Satu Ayat Dengan Ayat Yang Kalau Kita Memahaminya Ayat Sepotong Sepotong Khomer Itu Halal Jadinya Khomer Itu Halal Jadinya Karena Di Dalam Surat Allah Berfirman Dari Pohon Anggur Dan Pohon Kurma Dan Anggur Kamu Bisa Bikin Minuman Yang Memabukan Dan Juga Manfaat 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 Yang Besar Warizqan Hasanah Dan Rizki Yang Baik Itu Cek Di Al-Quran Dari Pohon Anggur Pohon Kurma Kamu Bisa Membuat Khomer Yang Memabukkan Dan Bisa Mendapatkan Rizki Yang Baik Itu Ayat Quran Nah Saya Bilang Kalau Kita Pake Ayat Itu Berarti Allah Mengizinkan Kita Bikin Khomer Mengizinkan Kita Jual Beli Khomer Bisnis Narkoba Dan Seterusnya Ayat Itu Mendukung Terus Nah Makanya Belajar Jatuh Ayat Karena Ada Ayat Yang Lain Yang Menghapus Keberadaan Ayat Itu Sampai Akhirnya Turun Ayat Yang Terakhir Nah Itu Kan Ayat Yang Turun Berikutnya Menghapus Ayat Sebelumnya Menghapus Lagi Ayat Sebelumnya Dan Begitulah Bahwa Selama 23 Tahun Nabi Berda'wah Itu Ada Proses Tashriah Tashriah Itu Artinya Proses Pensariatan Yang Sebelumnya Halal Berubah Jadi Tidak Halal Yang Tadinya Tidak Halal Berubah Jadi Halal Nah Kalau Cuman Cuplik 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 Gitu Ya Terus Ceramah Terus Nyampaikan Ketengah Masyarakat Kacau Balau Ini Contohnya Ini Kan Dikit lagi Kita Masuk Ramadhan Pernah Enggak Dengar Ada Ustadz Ceramah Begini Apabila Kita Sedang Sahur Lalu Kita Dengar Suara Azan Teruskan Saja Sahurnya Teruskan Saja Sahurnya Sampai Kemudian Makanannya Selesai Kan Kita Mikir Emangnya Enggak Batal Ada Hadisnya Dia bilang Begitu Ada Hadisnya Hadisnya Sohi Bukhari Dan Juga Muslim Cuman Itu kan Satu Hadis Padahal Ada Hadis Yang Lain Yang Berikan Penjelasan Bahwa Nabi Itu Mengatakan Begitu Bukan Buat Azan Subuh Tapi Azan Yang Pertama Azan Yang Diucapkan Oleh Bilal Nah Hadis Yang Lain Menyebutkan Apabila Kamu Mendengar Bilal Mengumandangkan Azan Dan Kamu Sedang Makan Sahur Teruskan Saja Begitu Bunyi Hadisnya Karena Belum Datang Waktu Subuh Dan Azannya Bilal Itu Untuk Membangunkan Orang Yang Sedang Tidur Dan Memberitahu Orang Sedang Tahajud Bahwa Inilah Waktunya Sahur Nah Kalau Nt Kebetulan Lagi Makan Sahur Dengar Suara Azan Bilal Terus In Aja Emang Bener Cuma Itu Untuk Azan Yang Pertama Bukan Azan Yang Subuh Karena Di Masa Nabi Ada Dua Azan Nah Ini Kagak Tahu Urusan Gak Tahu Apa Main Kebet Aja Sahih Bukhari Ambil Satu Hadis Kan Saya Baru Tahu Satu Hadis Pakai Lalu Ceramah Dia Berfatwa Kemana Mana Nah Kalau Ada Orang Yang Awam Dia Nggak Tahu Dia Dengerin Ceramah Seperti Itu Lalu Dia Memakan Batal Puasanya Dan Kalau Nanti Dihukum Di Akhirat Yang Ceramah Itu Yang Dikebukin Duluan Iyalah Orang Nggak Punya Ilmu Kok Keluarin Fatwa Ilmunya Cuman Satu Hadis Satu Biji Itu Pun Terjemahan Dia Keluarin Fatwa Nah Ya Main Salah Salahan Ntar Yang Ngikutin Juga Sesat Yang Ngajarin Juga Sesat Maka Belajar Agama Itu Bukan Sesuatu Yang Sifatnya Bisa Sekedar Dapat Satu Ilmu Menyampaikan Tidak Tanpa Harus Kita Mengatakan Bahwa Kalau Memotivasi Mengajak Oke Tapi Dakwa Dalam Arti Memberikan Fatwa Dan Hukum Ntar Dulu Akan Lebih Baik Kita Mengatakan Oh Saya Tidak Tahu Tanyakan Saja Sama Ustadz Yang Lebih Ngerti Begitu Saya Ini Walaupun Saya Belajar Ilmu Fikir Dan Sebagainya Saya Tidak Pernah Berfatwa Saya Tidak Pernah Memberikan Jawaban Hukum Kalaupun Saya Memberikan Jawaban Saya Selalu Mengandalkan Ulama Ulama Saja Kalau Imam Syafi'i Bilang Begini Kalau Imam Abu Hanifah Bilang Begini Gitu Jadi Kalau Misalnya Salah Bukan Saya Salah Untuk Syafi'i Gitu Kan Salah Untuk Abu Hanifah Gitu Saya Mengeles Saja Gitu Kenapa Oleh Karena Itu Kalau Yang Biasa Bingung Ustadz Saya Butuh Jawaban Yang Benar Bukan Minta Jawabannya Syafi'i Bukan Jawabannya Abu Hanifah Saya Minta Rasulullah Gitu Ketanya Atau Jawaban Dari Ustadz Gimana Saya Bukan Ulama Saya Bukan Ahli Fatwa Saya Orang Yang Belajar Ilmu Fikih Kalau Antum Menanya Fatwa Tertentu Saya Tidak Akan Menjawab Karena Saya Bukan Ulama Saya Bukan Ahli Fikih Saya Hanya Mengatakan Bahwa Abu Hanifah Bilang Begini Asyafi'i Bilang Begini Ahmad Bin Hanbal Bilang Begini Dan Mereka Itu Ulama Mujtahid Wut Plak Paling Tinggi Paling Top Udah Nggak Ada Lagi Yang Bisa Ngelebihin Dari Mereka Gitu Saya Memberikan Jawaban Yang Sesuai Dengan Yang Seharusnya Gitu Baik Prioritas Pemahaman Dari Hafalan Nih Kita Kan Banyak Setiap Tahun Para Ulama Bikin Acara Maulitan Dan Bicara Maulitan Itu Suka Dibacakan Yang Namanya Kisah Kelahiran Nabi Sallallahu Sallam Saya Orang Betawi Bisa Juga Karena Sejak Kecil Saya Belajar Yang Namanya Maulid Barzanji Itu Kita Hafal Dari Fasal Pertama Fasal Kedua Ketiga Sampai Yang Terakhir Hapal Cuma Kalau Ditanya Maksud Apa Tidak Tahu Dari Kecil Suruh Nafalin Belajar Bahasa Arab Oh Gitu Ternyata Isinya Oh Gitu Oleh Karena Itulah Maka Biasanya Di Maulid Maulid Orang NU Masyarakat Tradisional Setelah Pakai Asrokol Setelah Pakai Maulitan Yang Barzanji Pakai Robana Dan Sebagainya Di Bagian Akhir Ada Acara Namanya Mau Izo Hasana Kerama Sebenarnya Kerama Itu Maksudnya Begini Karena Orang Orang Awang Semua Tadi Itu Yang Dibaca Itu Maksudnya Begini Menjelaskan Sebenarnya Cuman Yang Cerama Tidak Paham Tadi Isinya Apa Jadi Dia Bawa Lagunya Kalau Dia Orang Politik Dia Bawa Politik Kalau Dia Orang Salafi Bawa Salafi Sesuai Dengan Kepentingan Masing-masing Bukan Menjelaskan Tadi Apa Yang Harusnya Dijelaskan Harusnya Dijelaskan Masa Tiap Tahun Maulid Tapi Gak Paham Siroh Nabawiyah Gimana Mestinya Kan Tiap Tahun Itu Orang Maulidan Judulnya Mengingat Sejarahnya Nabi Harusnya Kita Pinter Banget Gitu Ya Kalau Soeharto Saja Bisa G30 SPK Itu Dibikin Filmnya Dan Tiap Tahun Diputer Sampai Semua Orang Itu Ya Kalau Bahasanya Orang Orang PKI Wah Pinter Soeharto Dalam Bikin Doktrin Dan Bikin Cekok Dicekok Orang Orang Semua Tapi Itu Urusan Mereka Mau PKI Tapi Saya Melihat Bahwa Ya Begitu Harusnya Jadi Faham Dan Bukan Sekedar Hafal Begitu Juga Tujuan Dan Bukan Penampilan Itu Yang Harus Jadi Skala Prioritas Kalau Penampilan Biasa Mau Jadi Ustadz Gampang Tinggal Ketan Abang Beli Peci Putih Beli Baju Koko Beli Sorban Melingkar Amat Tasbeh Udah Jadi Kayak Ustadz Walaupun Baca Quran Ikro Jilid Dua Gak Naik Bukan Di sini Bukan Di Tanah Abang Nah Ini juga Prioritas Syariah Dari Syiar Kita kan Terbiasa Syiar 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 yang Paling Besar Di Indonesia Syiar Sampai Sampai Antrian Berangkat Sampai Sepuluh Tahun Kedepat Syiar Luar Biasa Cuma Syariah Belum Tentu Itu Bapak Bapak Dan Ibu Ibu Yang Pergi Haji Itu Ngerti Tentang Bagaimana Sholat Dalam Perjalanan Caranya Tayamun Belum Tentu Dia Ngerti Apa Yang Membatalkan Sholat Belum Tentu Dia Ngerti Gitu Makanya Kadang-kadang Saya Suka Lucu Kalau Didepan Kaabah Itu Melihat Orang Orang Indonesia Mereka Ngejar Ngejar Mau Nyium Kaabah Demi Sekedar Untuk Mencari Yang Siar Nanti Bisa Buat Ceritakan Di Kampung Wah Kaabah Buat Cium Gitu 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 Sudah Komat Kita Harusnya Sholat Saya Sudah Depan Tempat Paling Depan Ini Kaabah Sudah Paling Depan Dekat Saya Sama Kaabah Ini Nempel Saya Juga Bingung Saya Rukuk Gimana Paling Rukuk Agak Begini Eh Dateng Tuh Orang Masuk Di Sini Depan Saya Cet Gitu Lalu Mau Rukuk Bagaimana Gitu Kan Mau Sujud Bagaimana Ya Dia Gak Tahu Urusan Sholat Pokoknya Nempel Mengkabah Dia Mikir Udah Sholat Itu Dan Yang Seperti Itu Jumlahnya Banyak Sampai Mufti Saudi Arabia Bilang Kalau Ente Mau Tahu Bodoh Datang Kemas Kita Demonstrasi Kebodohan Kebodohan Tumat Islam Emang Bodoh Semua Rata-rata Kenapa Karena Mereka Cuman Siarnya Tuhan Tapi Syariahnya Enggak Paham Bagaimana Orang Lagi Sholat Dilewatin Dilangkahin Dan Sebagainya Itu Contoh Itu Yang Haji Gimana Yang Kaga Haji Di Indonesia Kan Begitu Ya Ketika Haji Diselametin Didoain Dititipin Doa Segala Macem Karena Sudah Dianggap Kalau Haji Doa Banyak 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 Cotetan Banyak Lagi Doa Dalam Masalah Fatwa Fikih Itu Habis Waktunya Jum Satu Ya Kalau Misalnya Bila Baca Sendirilah Masalah Fatwa Fikih Kita Diperhatikan Mana Yang Wajib Dari Yang Sunnah Yang Wajib Dulu Yang Sunnah Ya Bukannya Gak Penting Tapi Kalau Enggak Mungkin Kita Rajin Shalat Duh Rajin Shalat Apa Namanya Tasbih Tapi Tidak Shalat Maghrib Alasannya Macet Jelek Banget Alasannya Kalau Nanti Ditanya Di Akhir Sama Malaikat Ini Dilihat Rapot Tasbih Wah Bagus Kata Malaikat Duh Bagus Begitu Kepet Lagi Ini Maghrib Kenapa Bolong Semua Macet Malaikat Tampol Malaikat Habislah Itu Kenapa Yang wajib Malah Gak Dikerjain Yang sunnah Sunnah Diubur Ini Kelemahan Kita Karena Gak Bisa Bedakan Mana sunnah Mana wajib Sunnah Itu Kan Kalau Gak Dikerjain Gak Gak Dosa Tapi Kalau Wajib Wah Itu Jadi Dosa Gitu Jatuhnya Kita Masuk Neraka Kalau Ngerjain Yang Wajib Kalau Cuman Yang Wajib Doang Gak Pernah Ngerjain Yang Sunnah Ya Kalau Dibandingin Daripada Ninggalin Wajib Ngerjain Sunnah Mendingan Ngerjain Wajib Nginggalin Sunnah Kalau Bicara Perbandingannya Seperti Itu Ya Sekarang Pilih Aja Masuk Ngeraka Digepukin Diabanan Sebagainya Atau Masuk Sorga Tapi Memang Banyak Sorganya Paling Rendah Sorga Ngemper Gitu Ya Di Sorga Tapi Ngemper Amad Di Sorga Walaupun Ngemper Ngemper Dikit Gak Apakan Sorga Juga Gitu Kan Ya Kalau Bicara Yang Banyak Ngamal Sunnah Punya Istana Punya Kondominium Punya Apa Gitu Ya Emang Kita Jadi Merasa Rugy Tapi Begitu Kita Nengok Raka Lagi Digepukin Mendingan Kita Disini Walaupun Gelar Tiker Gitu Istilahnya Di Sorga Ada Tiker Begitu Juga Yang Haram Dari Yang Makro Gitu Kan Banyak Orang Meninggalkan Yang Makro Dan Ngeributin Yang Makro Padahal Yang Haram Pasti Haram Itu Sudah Jelas Contoh Yang Gampang Makro Itu Misalnya Makanan Yang Subhat Itu Kan Makro Itu Bakso Disana Itu Katanya Ada Babinya Wah Itu Ribut Ribut Masa Blablabla Gitu Tapi Yang Jelas Pasti Haramnya Itu Santai Santai Aja Apa Itu Duit Hasil Korupsi Panitia Maulid Ngirim Proposal Kepada Toko Masyarakat Dia Koruptor Udah Ketauan Gitu Buat Apa Buat Maulid Buat Bikin Kegiatan Keislaman Kan Udah Pasti Haram Ya Masyarakat Gak Berduli Gitu Lu Koruptor Urusat Lu Tapi Kita Minta Sumbangan Minta Sumbangan Tetap Gitu Kan Nah Itu Yang Saya Bilang Yang Makro Kita Tinggalkan Banget Yang Udah Pasti Haramnya Dihajar Juga Disikat Juga Gitu Bahkan Ada Lagi Yang Sekarang Yang Haram Berubah Jadi Halal Gitu Dengan Alasan Ini Kan Harta Rampasan Peram Nah Daripada Dimakan Sama Orang Kapir Mendingan Kita Yang Makan Gitu Nah Itu Kan Logika Cari Pembenaran Alibi Yang Dibikin Hilah Syariah Padahal Yang Namanya Haram Ya Tetap Haram Gitu Juga Ini Periota Memudahkan Dari Memberatkan Ini Saya Kasih Contoh Di Indonesia Hampir Semua Kiai Dan Ulama Itu Bilang Haram Vaksin Meningitis Buat Berantat Haji Dan Umroh Kenapa Katanya Itu Ada Babinya Gitu Nah Gitu Sementara Yang Saya Lihat Di Saudi Arabia Di Mesir Di Negara-negara Lain Mereka Cuek-cuek Suntik-suntik Itu Gak Masalah Bahkan Di Bandara King Abdul Aziz Siapa Yang Bawa Kartu Kuning Bahwa Dia Sudah Disuntik Disuntik Juga Disitu Disini Dia Beli Kartu Kuning Dia Gak Mau Suntik Katanya Ada Babinya Mendingan Beli Aja Kartu Kuning 200 000 Gitu Kan Padahal Bukan Kana Babi Takut Disuntik Sebenarnya Begitu Berantet Kesana Dia Gak Punya Kartu Kuning Gitu Ya Atau Kehilangan Kartu Kuning Itu Masuk Keruangan Dokter Langsung Disuntik Mending Itis Gitu Nah Di Indonesia Orang Kalau Sudah Denger Yang Namanya Babi Gitu Tudah Talak Tiga Gitu Padahal Kalau Babinya Sudah Berubah Ini Saya Berubah Ada Babi Mati Dipendam Di Dalam Tanah Lalu Tanahnya Itu Kan Apa Namanya Jadi Subur Kan Kalau Kita Tancapin Pohon Singkong 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 Itu Jadi Gede Gede Paha Orang Dewasa Saya Tanya Boleh Kita Makan Singkong Boleh Kenapa Karena Yang Kita Makan Singkong Bukan Babi Walaupun Dia Tumbuh Dari Tubuh Babi Singkong Singkong Bukan Rasa Babi Singkong Singkong Biar Bagaimanapun Karena Dia Sudah Mengalami Proses Istihalah Perubahan Wujud Istihalah Perubahan Wujud Nah Gitu Lain Halnya Kalau Kita Lagi Makan Singkong Singkong Dikuahin Pasal Babi Itu Baru Haram Ketahuan Tapi Kalau Babi Berubah Jadi Tanah Tanah Jadi Subur Suburnya Kemudian Buat Ditanami Singkong Itu Kan Udah Berubah Nah Kurang Lebih Begitulah Yang Nelihat Proses Membuatan Vaksin Vaksin Itu Sudah Mengalir Perubahan Sebenernya Itu Kalau Menurut Ulama Hanafi Di Timur Tengah Tapi Kita Di Indonesia Memang Urusan Kita Dengan Babi Itu Agak Punya Sejarah Yang Kelam Barangkali Orang Indonesia Kalau Dibilang Babi Itu Saya Mungkin Pernah Cerita Pokoknya Buat Saya Rokok Itu Fardu'ain Dibilang Rokok Fardu'ain Kenapa Saya Kiai Di Pesantren Tugas Saya Ngajar Dan Ngajar Pakai Kitab Tapi Huruf Di Kitab Itu Nggak Kelihatan Kalau Nggak Ngerokok Dulu Jadi Malayatimul Wajib Illabihi Fahuwa Wajib Nah Ngar Wajib Ya kan Tapi Nggak Bisa Ngar Kalau Ngerokok Berarti Rokok Hukumnya Wajib Fardu'ain Dia keluar Kaidah Usulnya Keluar Emang Ngerti Kaidah Susah Saya Ngadepin Kiai Kayak Gini Kan Akhirnya Saya Maaf Saya Cuma Denger Kabar Burung Nggak Tau Bener Nggak Tau Tidak Katanya Rokok Nya Ada Filter Itu Filter Terbuat Dari Ekstrak Babi Langsung Dia Ambil Rokok Banting Astagfirullah Babi Ternyata Pakai Logika Yang Lain Nggak Ketemu Begitu Kita Bilang Babi Langsung Dibuang Sama Dia Gitu Menunjukkan Bahwa Antara Bangsa Indonesia Dengan Babi Sudah Punya Hubungan Yang Buruk Selama Ini Hubungannya Buruk Ya Karena Dalam Adab Syafiq Babi Sekali Babi Tetap Babi Memang Dia Tidak Bisa Berubah Menjadi Sesuatu Yang Lain Ya Kan Gini Ada Bangkai Bangkai Itu Mati Kulitnya Itu Kalau Kita Samak Dia Bisa Berubah Jadi Suci Jadi Harimau Mati Meninggalkan Belang Kulit Yang Belang Itu Kalau Kita Samak Itu Berubah Jadi Suci Bisa Kita Pakai Bikin Jaket Tas Dan Sebagainya Boleh Sholat Pakai Jaket Terbuat Dari Kulit Macan Itu Boleh Karena Hadisnya Ada Banyak Yang Bunyinya Salah Satunya Semua Kulit Bangkai Kalau Di Samak Dia Berubah Jadi Suci Tapi Madab Shafi'i Bila Kecuali Babi Sekali Babi Tetap Babi Nah Maksud saya Gini Dalam Kasus Kasus Di Tengah Masyarakat Yang Kita Masih Ribut Di Masalah Babi Dan Sebagainya Mestinya Kita Cari Yang Memudahkan Saja Bukan Maksudnya Memudah Mudahkan Agama Tapi Ketika Ada Khilaf Antara Ulama A Ulama B Ulama C Jumur Ulama Mengatakan Boleh Lalu Ada Satu Ulama Bilang Tidak Boleh Ya Kalau Buat Kita Pakai Peribadi Nggak Apa Kita Cari Yang Susah Tapi Kalau Buat Berfatwa Kepada Masyarakat Justru Kita Kasih Yang Lebih Mudah Jumur Ulama Mengatakan Boleh Makanya Imam Ahmad Bin Hanbal Itu Pernah Ditanya Wahai Imam Air Yang Ada Dikenangan Tanah Itu Air Hujan Itu Najis Nggak Kalau Kena Cipretan Baju Kita Kena Cipretan Itu Najis Nggak Jawab Beliau Tidak Najis Logikanya Air Hujan Itu Suci Dan Tanah Itu Pun Suci Suci Ketemu Suci Nggak Bisa Jadi Najis Berarti Air Blok Di Tanah Itu Dia Suci Kotor Itu Lain Urusan Tapi Kalau Bicara Suci Suci Wah Semua Pada Faham Suatu Hari Imam Ahmad Jalan Dari Rumah Ke Masjid Yang Becek Becek Itu Ke Cipretan Dia Saya Tahu Pasah Di Belakangnya Rupanya Beliau Tidak Tidak Jadi Masjid Ganti Baju Ini Ustadz Kaga Konsequen Katanya Tidak Apa Dia Ganti Baju Tanya Katanya Kalau Kena Kena Becek Tidak Apa Buat Sholat Kok Anda Pulang Ganti Baju Imam Ahmad Menjawab Yang Tadi Itu Fatwa Fatwanya Begitu Silahkan Kalau Anda Bajunya Cuman Satu Sholat Aja Baju Saya Kotor Jadi Tidak Sholat Bukan Begitu Nah Sementara Saya Kenapa Pulang Lagi Ini Urusan Takwa Saya Kepada Allah Saya Ingin Ketika Menghadap Allah Baju Saya Yang Putih Bersih Tidak Ada Becek Becek Biar Nilai Pahannya Lebih Tinggi Tapi Ente Kalau Ganti Tidak Masalah Harusnya Begitu Kepada Umat Kasih Fatwa Yang Mudah Tapi Buat Diri Sendiri Mau Yang Susah Susah Tidak Masalah Jangan Dibalik Buat Umat Kasih Yang Susah Kalau Dia Tidak Bapak Pada Umat Kita Harus Hidup Rakyat Harus Hidup Sederhana Dilihan Mobilnya Tiga Kan Gak Konsequen Gak Sesuai Mestinya Kalau Buat Umat Itu Kasih Yang Mudah Dimudah Mudahkan Kalau Memang Ada Dalil Yang Bisa Memudahkan Kasih Nah Buat Dirinya Pengen Yang Lebih Tinggi Ya Gak Bapak Juga Bicara Ada Orang Nanya Ustaz Kalau Habis Sholat Assalamualaikum Wr. Langsung Jalan Boleh Enggak Langsung Pergi Jadi Doanya Allahumma Lantas Jalan Boleh Jawabnya Gitu Yang penting Sholatnya Sudah Dapat Tapi Bahwa Kita Sebagai Yang Ngasih Fatwa Itu Habis Sholat Kita Baca Doa Dulu Kita Berzikir Dulu Kita Sholat Badiyah Dulu Itu Kan Buat Menambah Diri Kita Jangan Di Bali Umat Habis Sholat Langsung Pergi Enggak Boah Enggak Zikir Jadi Langsung Pulang Repot Nah Itu Yang Harusnya Disesuaikan Dengan Skala Prioritasnya Sudah Cukup Baik Ini Masih Panjang Baca Sendiri Insyaallah Apa Namanya Kitab Atau Bukunya Bisa Di Download Kitab Buku Fikir Prioritas Apa Namanya Yang Sudah Doktor Yusuf Kurli Sudah Dalam Bahasa Indonesia Ketik Saja Di Google Fikir Prioritas Antem Pasti Akan Menemukan Kalau Enggak Salah Ditulis Di Isnet Isnet Apa Gitu Ya Itu Udah Lengkap Tinggal Dibuka Buka Di Download Dan Sebagainya Gitu Saya Pun Juga Ngambil Tadi Dari Sana Juga Gitu Satu Jam Sebelum Sekarang Saya Searching Dapat Dan Inilah Yang Bisa Saya Sampaikan Semoga Bermanfaat Halal Wallah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh